Real Madrid berhasil pertahankan gelar juara Liga Champions mereka musim ini. Hadapi wakil Inggris, Liverpool, anak asus Zinedine Zidane menang telak dan skor 3-1. Bermain di hadapan 61 ribu pasang mata yang hadir di Olympische Stadium, kedua tim bermain dengan sangat ketat. Hasilnya dua drama langsung terjadi di paru pertama di mana Mohamed Salah harus ditarik keluar lapangan. Musa dapatkan cedera bahu setelah dilanggar oleh Sergio Ramos. Tak hanya itu Madrid pun harus kehilangan Dani Kavahal yang tidak dapat melanjutkan pertandingan usai alami cedera pada engkel kaki kirinya. Sayang dibalik segala drama yang terjadi, tak satu pun gol tercipta di paru pertama. Gol baru tercipta di awal babak kedua setelah keeper Liverpool, Loris Karius, lakukan kesalahan elementer yang langsung dimanfaatkan striker Madrid, Karim Benzema. Gol Benzema ini pun sekaligus jadikannya sebagai pemain Perancis pertama yang mampu cetak gol di lega final Champions League setelah terakhir dilakukan samplati Zidane pada tahun 2002. Tersengat gol Benzema, Liverpool tak tinggal diam dan berhasil membuat kedudukan kembali imbang setelah Sadio Mane mencetak gol hanya dalam kurun waktu 4 menit berselang. Gol ini pun membuat Mane tercatat sebagai pemain Afrika K4 yang mampu cetak gol di lega final kompetisi Eropa setelah Didier Drogba, Samuel Eto'o, dan Rabah Majer. Tak hanya itu, gol ini pun jadikan Liverpool sebagai satu-satunya tim sepanjang sejarah yang miliki trio dengan masing-masing torehan minimal 10 gol dalam satu putaran Champions League. Putaka bagi Liverpool baru benar-benar datang setelah Zidane lakukan pergantian pemain, di mana Isco ditarik keluar dan digantikan oleh Gerard Bell. Pemain Wales ini mampu menjawab kepercayaan sang pelatih dengan hadir sebagai mimpi buruk Loris Karius dan Liverpool dengan torehan dua golnya. Terlebih gol perdananya yang dilakukan dengan cara overhead kick lahir hanya berselang 122 detik sejak ia dimainkan. Ia pun tercatat sebagai satu-satunya pemain super sup di lega final kompetisi Eropa yang mampu cetak dua gol sekaligus. Kekalahan Liverpool ini pun sekaligus tegaskan dominasi tim Spanyol atas wakil Inggris, di mana klub-klub negeri Matador selalu sukses keluar sebagai pemenang dari tujuh final yang berlangsung baik di ajang Champions League ataupun Europa League. Begitu pula bagi seorang Jurgen Klopp yang harus menelang kekalahan ke enam dari tujuh final yang pernah ia jalani sepanjang karirnya. Terakhir kali Klopp berhasil memenangkan partai final adalah pada enam tahun lalu, saat Mabod Dortmund taklukan Bayern München di ajang DFB Pokal 2012. Hal ini berbanding terbalik dengan pelatih Madrid Zinedine Zidane, yang jadi pelatih pertama yang mampu memenangi Liga Champions tiga kali secara berturut-turut. Tak hanya itu, pelatih berkepala pelontos ini juga sukses jadikan Madrid sebagai tim tersukses di UCL dengan total 13 gelap.